Menlu Sugiono dan Menlu Thailand bahas penguatan kerjasama bilateral dan regional di KTT BRICS Plus Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri Thailand Marish Sangyampongsa di sela-sela konferensi tingkat tinggi BRICS Plus di Kazan pada 23-24 Oktober 2024 Pertemuan ini menjadi ajang bagi kedua negara untuk memperdalam hubungan bilateral dan membahas kerjasama di tingkat regional dan global Dalam pertemuan tersebut Menlu Sugiono menyoroti pentingnya kemitraan strategis antara Indonesia dan Thailand Ia menekankan perlunya memperkuat kerjasama yang sudah terjalin melalui berbagai mekanisme yang ada Serta mengidentifikasi peluang baru yang dapat mempererat hubungan kedua negara Selain fokus pada hubungan bilateral, kedua Menlu juga berdiskusi mengenai isu-isu regional Terutama melalui kerangka kerja ASEAN, PBB, dan BRICS Kedua pihak sepakat bahwa kerjasama regional dan global perlu diperkuat Mengingat posisi strategis Indonesia dan Thailand di kawasan Asia Tenggara Mereka juga menyepakati pentingnya kolaborasi dalam mengatasi tantangan bersama Termasuk isu keamanan dan stabilitas kawasan Menyangkut perkembangan di Myanmar, Menlu Sugiono menekankan Perlunya pendekatan yang kolaboratif dan inklusif untuk mencapai solusi damai Ia menyatakan pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas regional Seraya menggarisbawahi komitmen Indonesia dalam mendukung solidaritas dan sentralitas ASEAN Menlu Thailand menambahkan bahwa peran aktif Indonesia sebagai anggota Troika Plus di ASEAN Diharapkan dapat terus memperkuat upaya penyelesaian isu Myanmar Di sisi lain, kedua Menlu sepakat mengenai pentingnya BRICS Sebagai platform yang memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk memainkan peran lebih besar dalam perekonomian global Mereka menekankan bahwa partisipasi dalam BRICS membuka peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Menjelang peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Thailand tahun depan Kedua Menlu berharap dapat memperkuat kolaborasi di berbagai sektor Pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk memperarat persahabatan kedua negara yang telah terjalin sejak lama Sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan Terima kasih telah menonton!